hai oke yo WhatsApp guys welcome back to my channel ini tutorial dan baik teman-teman di video kali ini kita akan memberikan tutorial singkat yaitu bagaimana cara membuat tipografi teks nama kelas kita element dan di dalam teks nama kelas itu ada nama anggota-anggota dari kelas kalian masing-masing sebagai contoh kita buka aplikasi pixai Pro dan temen-temen jika sudah masuk ke aplikasi pixai Pro silakan kalian pilih get a picture dan pada bagian ini silakan kalian pilih foto sorry kalian kembali dan silakan kalian pilih new blank picture dan kemudian silakan kalian masukkan saiznya 2000 x 2000 elman seperti ini dan pada background color tesora mau background yang seperti apa dan saya sendiri akan menggunakan background yang berwarna biru tua ini azman kalian tekan centang kemudian silakan kalian pilih menu create dan juga sudah seperti ini silakan teman-teman kemudian pergi ke menu sticker untuk memasukkan teks nama kelas kalian kalian pilih title kemudian silakan teman-teman masukkan nama kalian atau nama kelas kalian sebagai contoh disini saya akan memasukkan nama kelas saya tkj1 dan jika sudah seperti ini teman-teman tinggal mengganti pada bagian font phone terserah kalian mau bentuk font yang seperti apa dan saya sendiri menggunakan font suncereble ya teman-teman yang ini kita klik dan kemudian untuk pada bagian file color teman-teman ganti warnanya terserah dan saya sendiri akan menggantinya menjadi warna agak gelap teman-teman tinggal tekan centang di pojok kanan atas dan menikah sudah seperti ini teman-teman tinggal Letakkan di tengah-tengah pada background Teman-teman perbesar Textnya seperti ini Kurang lebih seperti ini Kalian letakkan ke tengah-tengah Dan jika sudah seperti ini Teman-teman jangan Kalian Permanenkan dulu Kalian tinggal pilih ke menu sticker lagi Dan kalian masuk ke menu title Dan pada bagian yang kedua Teman-teman tinggal klik lagi pada bagian font Kalian pilih fontnya Sunserif tetap Dan untuk warnanya kalian ganti Menjadi warna putih Dan jika sudah berganti warna putih Silahkan teman-teman masukkan nama teman kalian Dan disini saya akan Memasukkan nama saya terlebih dahulu Enggi Kemudian kalian zoom Seperti ini kalian perbesar Untuk mengepaskan atau mencocokkan Pada bagian nama Anggota kelas kalian Dan ke dalam nama kelas kalian Seperti ini ya teman Jurusan kalian Kalian masukkan seperti ini Kalian mencocokkan Dan kemudian Kalian masukkan nama yang kedua Sebagai contoh Saya akan memasukkan nama saya yang Nama teman saya yang kedua Yaitu Sebagai contoh Seperti ini Dan kalian Zoom out lagi Kalian Perkecil lagi Pada bagian nama teman kalian Kemudian kalian Zoom in lagi Kalian perdekat Dengan menggunakan dua jari Seperti ini Dan kemudian Kalian geser lagi Dan kalian Paskan saja pada bagian Tekst yang kedua Seperti ini Contoh Saya masukkan nama teman saya Sony Dan kemudian Teman teman Masukkan lagi Seperti yang sebelumnya Kalian masukkan Nama yang ketiga Nama teman saya Yang agak lumayan panjang Seperti ini ya teman Kalian tekan centang lagi Kalian zoom out Kalian perkecil lagi Pada bagian nama teman kalian Dan teman teman tinggal ulangi Seperti Seperti ini ya teman Sampai menurut teman teman Textnya sudah full ya teman Dan kurang lebih Seperti ini ya teman Kita geser lagi Seperti ini Dan teman teman Disini akan saya Percepat videonya ya teman Agar kalian Tidak memakan Banyak kuota Untuk menonton video ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan teman teman Sudah setengah bagian Sudah seperti ini Teman teman tinggal Menambahkan sedikit lagi Text Sini pada bagian satu Saya akan menambahkan Semua text TKJ Dan jika menurut teman teman Textnya sudah terpasang Semua Sudah tertempel Semua Sekarang waktunya Teman teman Menghapus Text pada bagian TKJ Satunya ya teman Pada bagian text Nama kelas kalian Caranya teman teman Tinggal Klik pada bagian Text yang berwarna Coklat ini ya teman Kalian geser Karena sebelumnya Tidak kita tempel Secara permanen Teman teman Tinggal geser Seperti ini Dan teman teman Tinggal Buang ke atas Ya teman Otomatis Textnya Terbuang Dan teman teman Kurang lebih Seperti ini ya teman 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 Kemudian Silahkan Kalian Pilih Stiker Kemudian Kalian masuk Ke menu Title Dan silahkan Kalian masukkan Kata kata Seperti apa Sebagai contoh Saya akan Masukkan Kata kata Seperti ini Kata kata Seperti ini Seperti ini Dan kemudian Silahkan Teman teman Untuk Menamakan Semacam Apa Terserah kalian Atau Emoticon Emoticon Seperti ini Teman teman Bisa Menambahkannya Dimana Saja Terserah kalian Dan jika Sudah selesai Silahkan Teman teman Pilih Kem menu Export Untuk Menyimpannya Teman teman Pilih Save picture Album Klik Pick shape Pro Dan Otomatis Foto ini Tersimpan Ke galeri Kalian Dan teman Mungkin Sampai Disini dulu Tutorial Kali ini Dan Kalian Jangan lupa Klik Like Comment Dan Subscribe Channel Ini Thanks For Watching And Goodbye Bye